Bener-bener ya, bisa dibilang kayak nggak ada masa depannya lah negara kecil ini waktu itu. Jadi Singapura nih, dari yang tadinya miskin banget, sekarang jadi kaya banget. Kita bahas negara-negara Asia Tenggara lagi kali ya. Sekarang nggak mau bahas Singapura, negara yang beda sendiri di Asia Tenggara. Ya lu bayangin aja, negara yang kecil banget gitu kan, tapi bisa masuk 5 besar negara terkaya di dunia loh. Ini kalau dibandingin sama negara-negara lain di Asia Tenggara kan jatohnya agak lain di Singapura nih. Tapi ini sebenernya rahasia sukses mereka bisa sampai sekaya itu tuh apa ya? Gimana ceritanya ini? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa Singapura bisa jadi kaya banget di Learning by Googling. Oke, biasanya negara-negara kaya tuh kan kekuatan ekonominya kan kalau nggak berasal dari sumber daya alamnya, ya berasal dari sumber daya manusianya kan. Kayak misalnya Arab, kayak rayanya dari minyak, terus Cina itu tuh dari SDM-nya yang banyak banget. Nah, Singapura mereka kan dua-duanya nih nggak punya kan, tapi tetep bisa jadi negara yang kaya banget. Iya, jadi walaupun Singapura tuh kecil banget, cuma sedikit lebih besar dari Jakarta, tapi kalau menurut World's Wealthiest Cities Report of 2024, yang diterbitin sama Henley & Partners disebut, Singapura tuh jadi kota terkaya keempat di dunia dan kedua di Asia setelah Tokyo. Terus kalau menurut data dari Global Finance berdasarkan GDP perkapitanya, Singapura tuh jadi negara paling kaya keempat di dunia. Nah, lahir negara-negara besar kaya Amerika, Inggris, Perancis, Uni Emirat Arab, bahkan Qatar. Dengan GDP perkapita 72.000 USD. Atau biar lebih jelas, kita buat perbandingannya nih. Misalnya dibandingin sama kita deh, sama Indonesia deh. GDP perkapita Indonesia tuh ada di angka 4.700an USD. Nah, tadi Singapura 72.000 USD kan, jadi ya emang jauh banget jaraknya. Dan nggak berhenti di situ, kalau menurut Singapura Business Review diperkirakan, kekayaan Singapura tuh bakal tumbuh sebanyak 9% di tahun 2027 nanti. Dan ini ngejadiin Singapura sebagai salah satu dari tiga pusat pengelolaan kekayaan teratas secara global. Setelah Swiss sama Hong Kong. Jadi orang-orang kaya raya dari berbagai negara, mereka tuh banyak yang nyimpen atau nginvestasiin uang mereka di tiga negara ini. Karena dianggap aman dan menguntungkan. Jadi ya gimana crazy risk-crazy risk dunia nggak tertarik investasi di Singapura coba? Orang negaranya aja ramah investor banget gini. Apalagi kalau menurut Global Data Country Risk Index 2020, Singapura tuh jadi negara kedua dengan resiko paling kecil untuk investasi setelah Swiss. Dan menurut Singapore Economic Development Board disebut, Singapura tuh jadi negara dengan stabilitas politik dan operasional nomor satu di dunia. Yang berarti bakal aman banget tuh buat orang-orang kaya yang mau investasi di sana. Terus selain buat investasi, kalau menurut The Straight Times, Singapura juga tuh jadi negara terbaik ketiga buat membangun kekayaan multi-generasi. Jadi orang-orang yang pengen memperbaiki nasib keturunannya, mereka banyak banget tuh yang milih buat pindah ke Singapura. Soalnya kalau udah di Singapura kan kesempatan buat jadi orang kaya tuh ya lebih gede daripada di negara asalnya jatohnya gitu. Atau ya minimal kalau bukan kita yang kaya, seenggaknya anak cucu kita tuh diharapkan bisa jadi kaya nantinya kalau mereka tinggal di Singapura. Apalagi kalau menurut The Independent, dari tahun 2013 sampai 2023, jumlah milenar di Singapura tuh meningkat sampai 64%. Padahal di saat bersamaan di negara lain tuh persentasenya justru banyak yang turun. Eh ini Singapura malah naik, mana sampai 64% lagi kan, sampai lebih dari setengahnya naiknya. Dan menurut Night Frank gak lama lagi, sekitar tahun 2028, diperkirakan jumlah milenar di Asia tuh bakal meningkat hampir 40%. Dan di tahun 2028 itu, Asia bakal jadi wilayah dengan populasi ultra kaya terbanyak dibanding wilayah manapun di dunia. Bahkan ngalahin Amerika dan Eropa di sini. Dan udah pasti populasi ultra kaya di Asia ini bakal dipimpin sama Singapura. Terus bayangin deh, udah kan ultra kaya, tapi belanjanya tetap ke Batam atau ke Malaysia biar lebih murah. Ya makin kaya udah. Tapi kenapa Singapura bisa sekaya itu? Nah ini, apalagi kalau kita lihat sejarahnya kan, beberapa puluh tahun yang lalu, Singapura tuh kan masih jadi salah satu negara termiskin ya. Beberapa puluh tahun lalu tuh mereka bener-bener susah, mereka bener-bener struggle banget buat bisa berkembang. Eh sekarang udah sekaya itu dong. Nah buat tau kenapa Singapura bisa jadi kayak sekarang, enaknya kita balik lagi nih, ke masa-masa negara ini baru kebentuk. Karena ya sama kayak hampir negara-negara lain yang memperoleh kemerdekaannya, Singapura di awal kemerdekaan mereka, mereka juga tuh miskin banget. Jadi Singapura nih dari yang tadinya miskin banget, sekarang jadi kaya banget. Dan perkembangan Singapura yang pesat banget ini, ini gak lepas dari pemerintahnya. Terutama dari bapak pendiri bangsa Singapura, Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertamanya Singapura. Jadi kalau menurut Medium, sejak tahun 1819, wilayah Singapura tuh kan didudukin sama Inggris ya. Karena lokasinya yang strategis banget. Yang berfungsi sebagai penghubung antara Asia sama Eropa. Makanya waktu itu, sebagian besar penduduk Singapura tuh ya kerjanya buat Inggris. Sampai akhirnya Inggris cabut dari Singapura di tahun 1960, dan Singapura jadi negara merdeka. Nah tapi karena basicnya mayoritas orang Singapura waktu itu kerjanya buat Inggris, jadi waktu Inggrisnya cabut, mereka jadi pada kehilangan pekerjaan tuh. Pengangguran di mana-mana udah. Bener-bener abis merdeka tuh, ekonomi negara hancur. Apalagi negara mereka juga kan gak punya sumber daya alam yang bisa dimanfaatin kan. Gak usah sumber daya alam yang gimana-gimana deh. Buat pasokan air sama makanan pokok aja tuh, mereka tuh harus impor kan. Karena ya negaranya gak punya apa-apa. Gak punya bahan tambang, gak punya lahan pertanian, atau kalaupun ada ya itu kecil banget. Gak cukup buat kebutuhan warganya. Nah disini setelah mikir masak-masak, Likwanyu mutusin kalau cara mengakhiri kemiskinan di negaranya adalah dengan cara gabung sama Malaysia. Dan itulah yang Singapura lakukan di tahun 1963. Mereka gabung tuh sama Malaysia tuh. Gabung sama Federasi Malaysia. Tapi ternyata setelah gabung sama Malaysia, masalah mereka malah lebih pelik nih. Dan ini makin peliknya nih gak cuma masalah ekonomi ya, tapi juga masalah sosial. Jadi ada ketegangan ras di sana. Sama ada masalah politik juga. Ya buat pembahasan lebih detail kenapa Singapura gabung sama Malaysia, sampai akhirnya mereka pisah lagi, lu bisa tonton di video gue yang ini. Dan akhirnya di bulan Agustus 1965, dua tahun setelah mereka gabung Malaysia, Singapura merdeka lagi buat yang kedua kalinya. Mereka berpisah dari Malaysia. Nah ini pisahnya ada yang dibilang Singapura memisahkan diri, ada juga yang bilang sebenernya mereka diusir sama Malaysia. Ya manapun itu yang pasti, di hari pemisahan diri, Likwanyu tuh ngadain konferensi pers di Singapura TV. Disitu beliau ngejelasin kenapa perpisahan ini gak terhindarkan. Dan beliau tuh ngomongnya sambil matanya berkaca-kaca gitu. Kelihatan banget kalau dia nahan-nangis. Ya ini kebayang sih kenapa sampai segitunya. Ya gimana lu tau-tau dilepaskan dari induk besar lu dengan kondisi yang masih ancur? Siapa yang gak ada dekan coba? Waktu itu kan di Singapura tuh kan penganggurannya masih tinggi, pemukiman kumuh mendominasi, sumber daya alam gak ada. Jadi ya stres lah mikirin gimana ngidupin rakyatnya ke depannya. Bener-bener ya bisa dibilang kayak gak ada masa depannya lah negara kecil ini waktu itu. Waktu itu. All my life. Eh ternyata justru disitu titik baliknya. Perkembangan ekonomi Singapura tuh justru baru dimulai setelah Singapura merdeka lagi. Jadi waktu itu kalau menurut Asia Times, Lee Kuan Yew tuh sadar kalau mau negaranya maju, kalau mau negaranya dikenal dunia dan banyak investor asing yang masuk, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberantas korupsi. Ingat sekali lagi, memberantas korupsi. Makanya kan selama beliau merintah dari tahun 1960 sampai 1990, Lee Kuan Yew tuh bener-bener tegas banget sama yang namanya koruptor. Aturannya tuh bener-bener ketat banget. Dan kalau ada yang ketahuan korup, itu si koruptornya bakal dihukum berat. Nih, kalau menurut transferensi internasional disebut, Singapura tuh jadi negara paling bebas korupsi nomor 5 di dunia. Dan nomor 1 di Asia di tahun 2023. Jadi ya ternyata emang ketika suatu negara tuh bebas dari korupsi, investasi asing tuh bakal berdatangan. Karena mereka nggak perlu ngelewatin banyak suap ini itu. Nggak perlu ngelewatin banyak pungli ini itu. Jadinya investor tuh nyaman buat invest di sana. Itu tuh yang bakal terjadi. Kalau suatu negara bebas atau minim korupsi. Dan harus diakui, cara Lee Kuan Yew memberantas korupsi di pemerintahannya tuh emang keren banget sih. Emang gimana caranya? Jadi para politisi dan pemegang kursi di pemerintahan Singapura waktu itu bener-bener diseleksi ketat. Dan dipilih dari yang terbaik secara kemampuan dan integritas. Terus bonus dan tunjangan yang diterima politisi dan PNS-nya juga itu dilihat dari seberapa besar kontribusi dia ke masyarakat atau ke perekonomian negara. Jadi semakin banyak kontribusinya, gaji yang diterima juga jadi makin gede. Nah gara-gara ini kan jadi pada berlomba-lomba tuh pejabatnya tuh buat ngasih kontribusi ke masyarakat. Biar gaji dia bisa lebih gede. Jadi ya kalau gini kan gajinya fair kan? Pejabat yang turun ke lapangan sama yang duduk-duduk di kantor doang itu gajinya udah jelas beda jadikan. Dan ini dilakukan sambil pastinya kalau ada yang korupsi dikit itu bakal langsung dihukum berat. Ya harus diakui, emang keren sih ini sih. Dan setelah ngeberantas korupsi, hal selanjutnya yang jadi konsern, yang jadi fokus utamanya Lee Kuan Yew dalam ngebangun Singapur adalah sumber daya manusianya, SDM-nya. Iya jadi kalau menurut IHL Insight, Lee Kuan Yew tuh sadar, kalau masyarakatnya terdidik, investor asing tuh pasti bakalan banyak yang mau ngediriin bisnis mereka di Singapur sambil memperkejakan orang-orang lokalnya. Di Kuan Yew ngeliatnya kalau sampai itu terjadi, wah lapangan kerja di Singapur bakal aman banget tuh, bakal nggak ada orang yang nanggur tuh. Tapi kan buat mencapai level itu, SDM-nya tuh harus bener-bener bagus ya. Makanya akhirnya sama Lee Kuan Yew, kualitas pendidikan Singapur tuh ditingkatkan lagi. Biar sumber daya manusia Singapur jadi berkualitas tinggi. Waktu itu disebut guru-guru tuh gajinya tuh pada dinaikin, tapi seleksi buat jadi gurunya juga diperketat. Disebut cuma 5% teratas dari lulusan terbaik yang boleh daftar dan diterima jadi guru. Jadi ya bener-bener seselektif itu ya waktu itu ya. Dan ya ini mereka segini striknya, soalnya gimana pun yang bakal menentukan arah pendidikan itu kan guru. Jadi kalau dari guru-gurunya aja udah nggak berkualitas, ya jangan harap murid-muridnya bakal berkualitas. Mereka mikirnya gitu. Dan ternyata usaha ini berhasil. Nih, kalau menurut program for international student assessment dari OECD disebut, Singapur tuh selalu masuk 5 besar negara dengan hasil pendidikan terbaik di dunia. Kayak misalnya di mata pelajaran matematika sama sains, Singapur tuh beberapa kali jadi nomor 1, ngalahin Jepang sama Taiwan. Ya intinya pemerintahnya tuh bener-bener suportif banget lah sama pendidikan rakyatnya. Dan ini ngebikin sumber daya manusia di Singapur jadi pada berkualitas tinggi. Jadi walaupun populasi penduduknya dikit, tapi bisa dibilang mayoritasnya tuh ya pinter-pinter lah. Soalnya sama pemerintahnya tuh pendidikannya bener-bener diperhatiin banget. Berkat itu orang-orangnya pada jadi tenaga kerja berkualitas yang akhirnya bikin investor mau investasi di Singapur. Ya kualitas pendidikan emang nggak bohong ya. Terus alasan selanjutnya adalah karena pajak buat investor di sana tuh rendah banget. Ya jadi kalau menurut HSBC, pemerintah Singapur tuh sengaja netapin pajak yang rendah biar para investor tertarik buat investasi di sana. Disebut pajak penghasilan di sana tuh berkisar antara 0% sampai 22%. Dan nggak ada pajak capital gain, nggak ada pajak warisan, nggak ada pajak materai. Terus kok ada pajak-pajak lainnya juga tuh ya itu jatohnya kenanya rendah. Makanya jadinya ideal banget nih buat investasi. Dan di sini pemerintahnya tuh emang sengaja ngebikin Singapur jadi negara pasar bebas yang ramah investasi asing. Yang berkat ini jadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kan sampai akhirnya Singapur jadi negara yang kaya raya banget kayak sekarang. Terus selain buat pihak asing, selain buat korporat-korporat luar, warga lokal yang mau bikin usaha sendiri juga tuh diterima banget di sana. Jadi ya bener-bener kesempatan buat para startup tuh luas banget di Singapur. Jadi ya kebayang kan iklim usaha di sana kan yang dari luar diterima, tapi yang di dalam juga tuh banyak dikasih kesempatan. Jadinya ya udah mantap banget, udah berkembang banget mereka. Terus alasan terakhir kenapa Singapur bisa jadi kaya raya, itu karena posisi mereka yang strategis banget. Ya kayak yang kita tahu, Singapur tuh kan terletak di Selat Malaka kan. Selat tersibuk kedua di dunia menurut World Economic Forum. Dan dari zaman dulu kan Selat Malaka tuh emang saya strategis itu kan. Dia tuh ngehubungin Asia Timur dan Asia Tenggara sama wilayah-wilayah lain di dunia. Dan di sini Singapur ngeliat celah ini sama mereka dibikin pelabuhan yang oke, sampai akhirnya Singapur sekarang jadi pelabuhan tersibuk di dunia berdasarkan kapasitas kontainer kapalnya. Dan aktivitas pelabuhan ini, ini nyumbang 7% dari total PDB-nya Singapura. Jadi ya emang cukup berperan ya pelabuhan ini ya. Dan ya basicnya kalau mau kaya emang harus pintar ngeliat celah begini sih ya. Oh iya ini terkait pelabuhan ini gue ada pengalaman unik nih. Jadi tahun lalu kayaknya, tahun 2023, gue tuh lagi naik grab di Singapur dari lavender pengen kesentosa. Dan pas grabnya dateng, drivernya tuh bapak-bapak yang tua banget gitu. Rambutnya tuh udah putih semua banget gitu. Nah yang menarik sambil nyetir, si bapak tuh sambil mangkuk koran gitu. Jadi si bapak tuh kalau lampu merah, sambil berhenti, itu dibaca dulu tuh korannya tuh. Dan yang gue bingung, kok bisa pas ya waktunya ya? Sambil dia naruh koran, terus dia jalan lagi tuh. Itu profesional sih udah sih. Ya kali emang nyetir gitu, udah keserian si bapak ya. Jadi si bapak ya udah feeling lah, ini berapa lama lampu merah ini segala macem, dia udah tau. Nah di perjalanan, si bapak tuh ngajak ngobrol gue. Dia cerita tuh, dulu negara saya miskin banget loh. Sampai akhirnya dibikin pelabuhan ini. Pas kebetulan kita lewat pelabuhannya. Kalau kata si bapak, berkat pelabuhan ini, pelan-pelan keadaan ekonomi tuh membaik. Sampai akhirnya kita jadi negara kaya. Tapi terus kata si bapak, pelabuhan yang udah berpuluh-puluh tahun berjasa buat Singapur ini, ini nih mau dipindah. Mau dibikin versi baru yang lebih modern di wilayah lain. Sebenernya dia bilang sih si bapak tuh dipindah ke wilayah mana, cuma gue lupa. Nah nggak denger itu, gue nanya dong, oh kalau gitu Singapur bakal punya dua pelabuhan dong. Eh ternyata kata si bapak enggak loh. Jadi ya bener-bener pindah 100%, pelabuhan yang lama tuh nggak bakal dipakai lagi, pelabuhan yang lama itu bakal diromba. Kalau kata si bapak sih, antara jadi pusat bisnis, kalau nggak jadi wilayah pemukiman. Nah dari situ gue mikir, ini gila sih, padahal mereka kan udah kaya raya banget kan, udah settle kan. Kalau di orang kita ya, sampai kiamat gue yakin itu pasti bakal jadi pelabuhan terus tuh, karena ya udah sumber pendapatan yang besar banget kan disitu kan. Tapi ya, pemerintah Singapura ternyata beda, mereka tetap semangat buat ngasih improvement. Ini gila banget sih. Nggak terlena loh mereka loh, sama sumber-sumber pendapatan yang gede, tetap improvement mereka, tetap berkembang. Dan dari situ gue ngerasanya, emang pantas kaya sih ini negara, kalau ngeliat dari pola pikirnya ya, nggak pernah puas loh mereka loh. Mantap, 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 mantap. Tapi walaupun negaranya makmur banget, kalau menurut smart wealth, kesenjangan sosial di Singapura tuh juga cukup tinggi loh. Perbedaan antara si kaya sama si miskin tuh ya cukup kentara lah. Ya, walaupun sebenernya ini masalah yang cukup umum ya, di negara-negara kaya ya. Dan masalah ketimpangan ini, ini tuh sekarang tuh jadi prioritas nasional Singapura buat dikurangi, buat diatasi. Makanya selama bertahun-tahun, pemerintah Singapura tuh selalu ngelakuin berbagai cara supaya orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang lebih miskin, itu bisa tetap dapet peluang yang sama dalam hal pendidikan maupun lapangan pekerjaan. Bahkan pemerintah Singapura juga, mereka tuh ngasih dana bantuan yang retarta tahunannya tuh sekitar 13.600 Singapura dolar ke setiap rumah tangga. Jadi bantuannya tuh bakal dikasih ke rumah tangga yang tinggal di rumah yang cuma punya satu atau dua ruangan doang. Nah, jadi ukuran miskin di sana tuh itu tuh, rumahnya cuma punya satu atau dua ruangan doang. Dan ya, bantuan ini kan lumayan banget ya. Setahun dapet, berapa tuh berarti tuh? Ya, sekitar 163 jutaan kan. Itu, wah, lumayan banget sih. Dan ya, dari sini kelihatan ya, kalau pemerintah Singapura tuh nggak cuma peduli sama orang-orang kayaknya doang. Orang-orang miskin juga tuh diperhatiin sama mereka. Tapi ini aneh tau, ada negara Asia Tenggara meratiin rakyat miskinnya tuh aneh tau. Soalnya kan kalau mental Asia Tenggara tuh kan daripada diperhatiin, orang-orang miskinnya tuh kan lebih ke dimanfaatin ya buat mendulang suara. Ini, gue ngomongin Filipin ya. Filipin ini, Filipin. Itu, Farina Marcos emang ngacok banget itu. Parah, parah-parah Filipin. Filipin. Dan akhirnya, kalau menurut Asia Times, buat ngurangin kesenjangan ini juga, biar nggak terlalu kelihatan senjangnya di jalanan antara orang-orang yang pakai mobil sama yang jalan kaki, akhirnya, buat ngatasin ini, pemerintah Singapura tuh fokus ngembangin infrastruktur dan transportasi umum. Kualitas infrastrukturnya, kayak trotoarnya sama kualitas kendaraan umumnya, itu bener-bener dibikin bagus banget. Biar orang-orang tuh pada nyaman kalau mau naik kendaraan umum ataupun jalan kaki. Sama pemerintahnya juga, mereka tuh sengaja ngasih biaya lisensi mobil dan bikin SIM yang harganya tuh mahal banget. Yang akhirnya bikin orang sana pada males buat beli mobil. Mereka lebih milih buat yaudah lah, naik transportasi umum aja lah udah, lebih murah. Makanya teman-teman gue orang Singapura juga tuh mereka pada kaget pas gue kasih tau kalau di Indonesia tuh duit 100-200 jutaan rupiah, itu udah bisa beli mobil baru. Kalau dikitakan ya segituan ya harganya ya, itu mereka kaget pas denger itu tuh. Soalnya kalau di Singapura, kalau kata mereka sih duit segitu, dapet bannya doang. Dan ya harus diakui, ini keren sih. Tanggung jawab loh ini pemerintahnya loh. Biaya kendaraan pribadi dimahalin, tapi transportasi umumnya kan dimaksimalin. Jadi ya orang-orang tuh ikhlas, naik transportasi umum tuh nggak apa-apa. Iki mantap Iki. Dan cara ini selain ngurangin kesenjangan sosial yang kelihatan, cara ini juga tuh jadi ngurangin polusi udara kan. Jadi ya orang sana tuh kalau napas enak, ikhlas nggak perlu khawatir kena polusi dan lain-lain. Ya tapi kadang kadar polusi di Singapura tuh masih suka tinggi ya, gara-gara negara tetangganya. Jadi tiap ada kebakaran hutan gede, ketiup asapnya ke Singapura. Polusi deh di sana deh. Ada tuh negara tetangganya Singapura tuh yang kelakuannya gitu tuh. Mana ya negaranya ya? Lupa lagi gue. Terus masalah lain yang berkaitan sama kekayaan Singapura juga, kalau menurut channel News Asia adalah, kalau ada krisis keuangan global, Singapura tuh bakal jadi salah satu negara yang paling terdampak. Soalnya mereka jadi salah satu pusat keuangan dunia kan. Jadi diperkirakan kalau banyak perusahaan yang bangkrut atau stop invest di sana, keuangan Singapura tuh bakal kena guncangan yang hebat banget, yang besar banget. Tapi ya balik lagi, itu kan cuma perkiraan kan. Soalnya so far, kalau kita lihat dari krisis 97 sama 2008, itu Singapura kan masih bisa survive dengan lancar ya, tanpa ada masalah yang gimana-gimana kan. Jadi ya dari situ harus diakui kalau ekonomi Singapura tuh emang jadi salah satu yang paling stabil di dunia. Yang balik lagi, ini jadi poin plus buat para investor. Apalagi Singapura juga kan mereka nggak punya utang luar negeri, jadi mereka bebas tuh dari utang-utang ke negara lain. Jadi ya kalaupun tiba-tiba ada krismon, ya kayaknya Singapura masih bakal survive sih, sama kayak waktu krisis-krisis sebelumnya. Dan masalah Singapura yang terakhir nih, kalau menurut Banky Lombard Odie Enki, lembaga survei dari Swiss, disebut orang-orang kaya di Singapura adalah orang kaya paling tidak bahagia. Orang kaya yang paling nggak puas sama keseimbangan kehidupan dan kerjaan mereka. Jadi dari surveinya disebut, cuma 30% doang orang kaya di Singapura yang ngerasa puas sama work-life balance mereka. Sisanya, 70%-nya itu mereka nggak puas, mereka nggak bahagia. Bahkan 26% warga Singapura juga bilang kalau mereka tuh selalu kerja lembur, hidup mereka tuh selalu kebanyakan habisnya di tempat kerja. Jadi ya kurang bisa menikmati hidup mereka karena kerja terus, lembur terus. Jadi ya ternyata walaupun banyak uang, tapi mereka tuh nggak punya waktu buat ngabisin uangnya. Ini gimana ya? Mau kasihan tapi mereka lebih kaya? Terba salah nih jadinya nih. Tapi ya terlepas dari masalah-masalahnya, harus diakui Singapura tuh emang keren sih. dari negara yang nggak punya apa-apa loh. Bahkan kelihatan kayak nggak punya masa depan tadi kan. Eh, bisa jadi salah satu negara terkaya di dunia sekarang. Ya, intinya emang beda sih ya. Kalau negara minim korupsi tuh emang beda ya. Oke sekian, Larni Meguking kali ini tentang kenapa Singapura bisa jadi negara yang kaya raya banget. Dan ya, poin dari gue sih yang paling penting buat, ya kalau buat kita berkaca sih itu sih. Minim Korupsi Sama baru terus disusul pendidikan juga tuh. Ya, tapi kalau pemerintahnya korup, ya pendidikan juga kan bakal banyak dikorupkan dananya kan. Logikanya kan gitu ya. Ini gue ngomongin, apa ya? Ngomongin apa ya? Bangs**t. Ya, kalau merevsi kayak gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin dengan video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you. Nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.